5. Jagohan Jili 17 Sebenarnya Menteri Khao Ho dan Menteri Khoi Tiong sangat benci kepada Eiji alias Tong Bu dan Si Tiau ini. Mereka ingin sekali mengangkat Pangeran Tiau menjadi raja. Diam-diam mereka mengadakan perserikatan rahasia. Ketika Eiji sedang mengatur tentaranya untuk menangkis serangan musuh, Khao Ho CS di dalam kota mengadakan pemerontakan. Pertama-tama si Tiau dibujuk kemudian dibunuh. Sesudah itu Pangeran Bu Kui pun dibinasakan juga. Baru sesudah itu mereka keluar kota untuk mengepung dan membunuh Eiji. Tetapi sayang Eiji mengetahui rencana ini, dia ajak beberapa orangnya yang paling dipercaya, melarikan diri ke negeri Loh, Khao Ho dan pembesar lain pergi menyambut Pangeran Tiau. Kemudian berserikat dengan negeri Song, Mi, Khao dan Chu, empat negara. Sesudah keadaan aman keempat negara itu segera mengundurkan tentaranya, sedang Menteri Khao Ho lalu mengiringkan Pangeran Tiau masuk ke dalam kota. Tetapi tidak diduga. Pintu kota telah ditutup rapat dan tidak mau dibuka. Pangeran Siang Jin, Pangeran Goan dan Pangeran Poan, tidak bersedia menerima Pangeran Tiau diangkat menjadi raja, malah mereka hendak mengadakan pembalasan kematian Pangeran Bu Kui. Karena Khao Ho merasa tidak mampu menyerang kota, maka dia ajak Pangeran Tiau kembali ke negeri Song. Ketika itu raja Song Siang Kong baru mundur dan tentaranya sudah dekat negerinya. Melihat Pangeran Tiau dengan tergopoh-gopoh datang menyusul, dia jadi terkejut. Ada apa kau menyusulku kata raja Song. Khao Ho menceritakan apa yang terjadi. Ini salahku karena aku menarik tentaraku terlalu cepat, kata raja Song. Sudah jangan cemas selama masih ada aku. Kemudian raja Song memerintahkan Panglima Kong Cu Tong menjadi Sian Hong, Ho A. Gisu jadi pengiring di belakang, sedang raja Song sendiri memimpin pasukan tengah, kembali ke negeri CE bersama Pangeran Tiau. Di depan pasukan itu ada Hauwi Maju, ketika mereka sampai di negeri CE, Panglima CE yang menjaga perbatasan menyambutnya. Dengan demikian pasukan Song bisa maju sampai ke kota Lancu. Begitu sampai Raja Song memaklumkan perang. Dalam suatu perang besar, Pangeran Go An dikalahkan, dia kabur ke negeri Wi, sedang Pangeran Pan dan Xiang Jin yang kalah perang, masuk ke dalam kota. Tetapi tentara Song berhasil masuk ke dalam kota, karena tidak mampu dibendung. Semua pembesar negeri CE menyelahkan Pangeran Tiau masuk istana. Kemudian dia diangkat menjadi Raja CE dengan gelar CE Hau Kong. Sesudah menjadi Raja CE, Pangeran Tiau membagi-bagi hadiah pada menterinya yang setia. Selama lima hari lamanya Raja Song Siang Kong tinggal di negeri CE. Eh, sesudah menganggap tidak ada bahaya lagi, dia kembali ke negerinya. Pangeran Po An dan Xiang Jin mengaku yang bersalah adalah Pangeran Go An. Tetapi Kho Ho dan Kho I Tiong tahu dua pangeran ini pun ikut bersalah. Dua menteri senior ini ingin mengakhiri perselisihan di antara mereka, maka kesalahan ditimpakan pada Ek Ji dan Si Tiau saja. Maka sanak keluarga Ek Ji dan Si Tiau akhirnya dihukum mati semuanya. Pada musim Ciu bulan 8 jenazah Raja CE baru dikubur di atas gunung Busiu Kong, dan di sampingnya dikuburkan jenazah Han Ngingoji. Dikisahkan, sesudah Raja Song mengangkat Pangeran Tiau menjadi Raja CE, dia merasa bangga dan menganggap sudah pantas menjadi jagor di antara para raja muda seperti Raja CE dulu. Maka itu, ia berniat mengangkat dirinya menjadi Beng Cu, pemimpin, di antara Raja Muda. Tetapi karena masih khawatir Raja-Raja yang negerinya besar dan kuat tidak setuju, maka dia segera mengadakan perserikatan dengan Raja-Raja dari negeri Teng, Kwe E, Co, Ciu. Raja negeri Teng, bernama Tengeng CE, datang ke pertemuan paling terlambat dari semua Raja Muda. Raja Song marah, lalu menahan Raja Teng ini di sebuah rumah. Karena takut Raja Kwe E yang negerinya lebih kecil dari negeri Song, dia juga datang terlambat dua hari. Raja Song Siang Kong menganggap Raja Kwe berani menentang padanya. Negeri Kwe E yang kecil saja berani menentangku, jika tidak dihukum bagaimana aku bisa berwibawa kata Raja Song. Ketika Raja C.E. menjadi jago, beliau telah mengalahkan bangsa Tong I di sebelah utara. Jika tuanku ingin mengalahkan mereka, kita perlu menggunakan Raja Kwe E, kata Kong Santong. Bagaimana caranya aku memakai dia kata Raja Song. Bangsa Tong I sangat menghormati malaikat di sungai Ciswi, sehingga mereka mendirikan rumah pemujaan di sana. Mereka menyembahyanginya setiap musim. Jika tuanku membunuh Raja Kwe E dan gunakan kepalanya untuk bersembahyang, pasti bangsa Tong I akan ketakutan, sebab mereka pikir dengan gampang tuanku membunuh Raja Kwe E. Aku yakin bangsa Tong I akan tunduk kepada tuanku. Dengan demikian tuanku bisa minta bantuan pada mereka untuk menaklukan semua Raja Muda yang membangkang pada tuanku. Oh jangan, kita tidak boleh berbuat begitu, kata Pangeran Bak I coba mencegah. Jika tuanku juga ikut sembahyang pada siluman sungai Ciswi, berarti tuanku ikut tradisi bangsa Tong I. Jadi bagaimana mereka akan takut kepada tuanku? Sedangkan Raja C. E. Ho An Kong memimpin perserikatan 40 tahun lamanya, dan selama itu beliau melakukan kebijaksanaan, sehingga semua Raja Muda takluk dan hormat kepadanya. Sebaliknya tuanku, baru mau menghimpun Raja Muda, sudah berlaku kejamin bunuh, bukan mereka takut malah berbalik mereka akan menyerang kita. Pendapat Anda salah, kata Pangeran Tong. Sekarang Cukong akan menjagoi dan caranya tentu saja berbeda dengan Raja C. E. Ho An Kong. Raja C. E. baru termasyur sesudah membangunnya selama 20 tahun lebih, baru menjadi jago. Apa kita juga harus menunggu selama itu? Dengan berbuat bijaksana, hasilnya lambat, sebaliknya jika mau cepat harus dengan kekerasan. Hal ini harus dipikirkan baik-baik. Jika kita bunuh Raja K. E. dan mana mungkin bangsa Tong I tidak taklu karena takut. Zaman dulu Bu Ong membunuh Kaisar Tio Ong, kepalanya dia pancang di ujung tiang bendera. Akhirnya Bu Ong berkuasa. Lalu apa manfaatnya membiarkan Raja K. E. yang membangkang itu? Raja Song Siang Kong yang memang ingin segera menjadi Raja Jagowan, dia menyetujui saran Pangeran Tong. Maka segera dikeluarkan perintah agar Cubun Kong menangkap Raja K. E. dan segera dibunuh, dagingnya dimasak dipakai menyembahyangi siluman sungai Cisui. Karena bangsa Tong I tidak pernah berhubungan, maka mereka tidak ada yang datang melihat sembah yang besar itu. Mendengar kejadian itu Raja Teng terkejut bukan main, segera dia minta pada orangnya agar menyuap Raja Song, sehingga dia dibebaskan. Raja Cok Yang Kong kurang senang pada tindakan Raja Song Siang Kong yang kejam itu. Diam-diam dia. Kembali ke negerinya. Raja Song Siang Kong menjadi murka, dia anggap Raja Cok kurang ajar. Maka Raja Song memerintahkan menyerang negeri Co tersebut. Pangeran Bak I coba mencegah niat ini. Dulu Raja C. E. Hoan Kong tidak pernah bertindak kejam pada Raja-Raja Muda. Harap tuanku jangan menyerang negeri Co kata Pangeran Bak I tetapi Raja Song Siang Kong tidak menuruti nasihat itu. Dia perintahkan Pangeran Tong memimpin angkatan perang menyerang ke negeri Co. Berangkatlah tentara Song ke negeri Co. Kedatangan mereka disambut oleh tentara Co, hingga terjadi pertempuran yang sengit. Tiga bulan lamanya tentara Song telah mengepung kota negeri Co, tetapi orang Co bisa bertahan dengan sempurna. Sulit bagi Song untuk merebut negeri Co. Ketika itu Raja D yang kurang puas pada Raja Song mengajak Raja Loh, C. E., Tan dan Raja Cho A., empat negara, untuk mengadakan perserikatan dengan Raja Cho. Mereka berjanji akan berkumpul di daerah C. E. Kabar ini membuat Raja Song Siang Kong jadi sangat gusar, karena dia juga khawatir Raja C. E. atau Raja Loh yang akan menjadi pemimpin perserikatan. Selain itu dia juga cemas, karena Pangeran Tong yang menyerang Co belum berhasil merebut Co. Dengan demikian pamor negeri Song akan turun. Maka dia minta agar Pangeran Tong mundur dari negeri Co. Raja Cho juga takut tentara Song datang kembali, mereka mengiring utusan minta berdamai dengan Song. Dengan demikian mereka menjadi akur kembali. Semula Raja Song ingin menjadi jago. Sekarang malah banyak Raja Muda yang bergabung dengan Raja Cho menentangnya. Hal ini membuat dia berduka sekali. Sekarang ini tak ada negara yang sekuat negeri C. E. dan Co, kata Pangeran Tong. Hanya negeri C. E. sekalipun rajanya turunan jago, negaranya baru bangkit, itu pun atas bantuan kita. Jadi pengaruhnya belum besar, tetapi Raja Cho yang menggunakan gelar kaisar sangat ditakuti. Kita harus menggunakan pengaruh Cho, maka tuanku harus menyuap dan merendah padanya. Mohon pada Raja Cho agar Raja Muda yang berada di bawah pengaruhnya diserahkan kepada tuanku. Sesudah mereka menjadi bawahan tuanku, maka diam-diam kita ajak semua Raja Muda itu menghantam Raja Cho. Itu tidak masuk akal, itu bukan keruk yang benar. Kata Pangeran Bakai Raja Cho sudah menalukan semua Raja Muda, mana mungkin dia begitu bodoh mau menyerahkannya kepada kita. Malah jika usaha tipu itu dilaksanakan, malah kita akan berselisih dengan. Chow, Raja Song Siang Kong tidak sepakat dengan pendapat bakidia perintahkan Pangeran Tong membawa bingkisan menemui Raja Chow. Kedatangan Pangeran Tong diterima baik oleh Raja Chow Sengong. Malah keinginan Raja Song pun dikabulkan dan ditetapkan pada musim Cun tahun depan boleh berhimpun di tanah Lok Siang, tanahnya CE. Pangeran Tong pulang dan mengabarkan hal itu pada Raja Song yang girang bukan main. Karena pertemuan di tanah Raja Chow, maka Raja Song memberi kabar pada Raja Chow. Pangeran Tong sambil membawa bingkisan menemui Raja Chow. Sesudah menerima bingkisan Raja Chow setuju dengan pertemuan itu. Ketika sudah tiba musim Cun, Raja Song Siang Kong sudah tiba di Lok Siang, di sana dia mendirikan panggung untuk tempat berkumpul dan menunggu kedatangan Raja CE dan Raja Chow. Tidak lama Raja CE datang disusul oleh Raja Chow. Mereka menjalankan kehormatan sebagaimana layaknya para raja. Baru bertemu saja Raja Song yang bernafsu ingin menjadi jago, sudah mengatur tempat duduk. Dia menempatkan Raja Chow di bawah pengaruhnya. Tentu saja hal ini membuat Raja Chow jadi kurang senang. Dalam pertemuan itu Raja Song minta dukungan Raja CE dan Raja Chow. Jika disetujui, maka pada musim Cun akan mengadakan pertemuan besar dengan para raja muda. Keinginan Raja Song ini membuat Raja Chow kurang senang. Raja Chow menganggap dirinya dipandang rendah. Dia sangat kesal dan geram sekali. Ketika Raja Song menyerahkan rencana undangan untuk musim Ciu, Raja Chow sengong menyambutnya dan memeriksa surat itu. Di sana ada dijelaskan mengenai maksud Raja Song hendak menggabung seluruh raja muda seperti dulu Raja CE melakukannya. Diminta agar semua raja datang dengan pakaian biasa, tanpa membawa senjata. Surat itu ditanda tangani oleh Raja Song. Melihat surat itu Raja Chow jadi geli sendiri. Jika Anda sendiri bisa memanggil semua raja muda, mengapa harus memakai namaku juga kata Raja Chow? Raja D dan Raja Kho sudah lama berada di bawah perintah tuanku, sahut siangkong dengan paras muka merah, karena dia mengerti dirinya diadisindir, sedang Raja Chow dan Raja Tan belum lama ikut berserikat dengan Raja CE, manakala tidak nama kalian tidak disertakan, aku khawatir Raja-Raja muda itu tidak mau mengindahkannya. Oh, kalau begitu sebaiknya CE kun, Raja CE, lebih dahulu yang membubuhkan tanda tangannya, sesudah itu baru aku kata Chow sengong sambil tertawa. Bagi Raja-Raja muda yang bersahabat denganku pasti mereka akan datang, sebab mereka tahu Raja CE di bawah pengaruh kerajaan song, kata CE haukong perasaan kurang senang. Melainkan Raja-Raja muda yang di bawah pengaruh Raja Chow yang belum tentu mau menurut, maka tidak boleh tidak harus Raja Chow yang membubuhkan tanda tangan lebih dulu. Sekali lagi Raja Chow tertawa, dan segera dia membubuhkan tanda tangannya, kemudian ipit itu dia serahkan kepada Raja CE. Sudah ada Chow tidak perlu ada tanda tangan dari Raja CE, kata CE haukong menolak membubuhkan tanda tangannya. Aku cuma seorang rendah, negeriku tidak sampai hancur lebur pun sudah merasa sangat bersyukur, masa aku berani sembarangan tanda tangan, hanya akan mengotori surat yang mulia itu. Sudah berulang-ulang Raja CE dipaksa, tetapi Raja CE haukong tetap menolak. Padahal Raja Song Xiangkong begitu baik, bahkan pernah membantu Raja CE sedikitpun. Tidak menyangka Raja CE akan berbuat begitu kepadanya. Maka dia ambil surat itu yang dia simpan dengan rapih. Sesudah itu Raja Songkong pun pulang ke negaranya. Tadkala Raja Chow sengong sudah pulang, dia ceritakan kejadian itu pada Leng Itchubun. Permintaan Raja Songkong sangat keterlaluan dan gila, kata Chubun, mengapa tuanku terima saja untuk tanda tangan? Lantaran kegilaannya itu, maka aku hendak mengambil keuntungan dari kegilaannya itu, jawab Raja Chow sambil tertawa. Aku sudah lama berniat menjadi pemimpin perserikatan Raja-Raja Muda di Tiongkok, tetapi niat itu belum terkabul. Sekarang Raja Song ingin menghimpun Raja Muda dengan berpakaian biasa. Inilah kesempatan yang baik. Betul, kata Menteri Seng Tek Sin. Raja Song menganggap dirinya hebat, tetapi tidak punya akal. Dengan mudah bisa kita akali dia. Ya, maksudku juga begitu sahut Raja Chow Girang. Aku kurang sepakat, kata Chubun. Mengapa tuanku setuju tanda tangan, kalau kita akan merampas haknya? Apa ini tidak akan menjadi tertawaan orang? Karena Raja Song menganggap dirinya bakal jadi pemimpin perserikatan, Pasti dia bersikap angkuh pada semua Raja Muda, sahut Seng Tek Sin. Hal ini pasti akan membuat semua Raja Muda itu marah. Lalu kita rebut posisi pemimpin perserikatan dari Raja Song. Ini untuk menunjukkan pada semua Raja bahwa kita mampu. Kemudian kita serahkan lagi pada Raja Song. Ini untuk menunjukkan bahwa kita bijaksana. Manakala semua Raja Muda telah menyaksikan Raja Song tidak mempunyai kepandayan, Jika tidak bukan tunduk pada Chow, pada siapakah mereka akan tunduk? Maka menurut pendapatku, ini adalah tipu muslihat yang paling bagus. Kau hebat, aku kagum padamu. Memujit Chubun merasa malu. Raja Chow Sengong memerintahkan Seng Tek Sin dan Tau Put memilih seribu tentara yang gagah berani, Untuk bersedia merebut kekuasaan pemimpin perserikatan. Sesudah Raja Song pulang dia merasa sangat girang, parasnya riang. Dia berkata pada Pangeran Baki, Raja Chow sudah meluluskan permintaanku akan menyerahkan semua Raja Muda di bawah kekuasaanku. Orang Chow mirip bangsa Ban Ie, hatinya sulit diduga, kata Pangeran Baki, Jika tuanku percaya saja ucapannya, dan tidak curigai, hamba khawatir tuanku akan dihina oleh mereka. Ah, kau terlalu curiga, kata Raja Song Sengkong. Aku berpegang pada kejujuran dan kepercayaan pada orang lain, Mustahil orang begitu tegah hendak menghina padaku kembali dia tidak memperhatikan nasihat Pangeran Baki, Dia mengeluarkan surat selebaran untuk mengundang semua Raja-Raja Muda, Dia perintahkan orangnya mendirikan panggung. Tempat tamu, pembuatan panggung diatur rapi dan indah, Serta lebih jauh dia suruh orangnya menyediakan rumput di gudang, Juga bahan makanan untuk para tamu. Ketika musim ciu telah tiba, saat Raja Song Sengkong hendak berangkat, Pangeran Baki memberi saran. Chow sangat kuat, jangan percaya mereka memegang janji kata Pangeran Baki bawa kereta perang untuk menjaga keselamatan tuanku. Jangan, tidak boleh begitu cegah Raja Song Sengkong. Aku sudah berjanji pada semua. Raja Muda untuk berhimpun dengan berpakaian biasa, jika aku melanggar dan membawa. Kereta perang, itu berarti aku melanggar janjiku sendiri. Kalau begitu, tuanku naik kereta memakai pakaian biasa, untuk menunjukkan bahwa. Tuanku memegang janji. Sedang aku akan menyembunyikan angkatan perangku, Aku akan siap siaga kalau-kalau dibutuhkan kata Pangeran Baki bawa. Jangan, jangan lakukan. Kau yang berpakaian perang dan membawa tentara, Lalu itu tak bedanya dengan aku sendiri yang membawanya kata Raja Song. Baki jadi tak berdaya, karena Raja Song tak setuju pada gagasannya. Dia juga sangat menyayangkan atas kebodohan junjungannya itu. Ketika saatnya telah tiba akan berangkat. Karena takut Pangeran Baki membawa pasukannya, Raja Song sengaja mengajak Baki ikut bersamanya. Pangeran Baki memang mau ikut, sebab dia merasa tidak enak hati, jika dia tak mendampingi junjungannya itu. Di tempat pertemuan semua raja sudah hadir, di antaranya Raja Chow, Tan, Chow A, Hou, Chow, enam raja negeri sudah hadir. Hanya C.E. Hau Kong karena sakit hati, dan Raja Lui Hai Kong tidak tunduk pada Raja Chow, kedua raja itu tidak hadir. Raja Song siangkong memerintahkan orangnya menyambut para raja muda itu dengan manis sekali. Raja Song pun mendapat laporan bahwa semua raja berpakaian biasa. Aku pun yakin, Raja Chow tidak akan menghinaku, kata Raja Song Girang. Dalam persidangan Raja Tan Bok Kong, Chow A Cong Kong, De Bun Kong, Ho Hai Kong dan Chow Kiong Kong, lima raja muda, sudah datang. Lama mereka menunggu, sampai sudah siang baru Raja Chow datang. Mereka saling memberi hormat, tetapi pada umumnya mereka sangat menghargai Raja Chow Sengong. Tak lama upacara dilangsungkan, seperti minum arak bercampur darah, dan berbagai acara lain. Mereka lalu mencatat nama mereka pada sebuah buku, sebagai ikrar bahwa mereka akan tunduk pada semua aturan yang berlaku. Sesudah upacara selesai, Raja Song Siang Kong mengawasi Raja Chow Sengong untuk meminta agar Raja Chow mengangkat dia jadi pemimpin perserikatan. Tetapi Chow diam saja, dia pura-pura lupa. Raja muda yang lain pun jadi saling pandang saja. Raja Song Siang Kong tidak sabar lagi, dia berkata. Hari ini aku ingin melanjutkan tradisi Raja Chow yaitu mendukung kerajaan Chiu, dan memakmurkan negara, agar rakyat hidup bahagia. Terutama mengamankan keadaan. Bagaimana pendapat tuan-tuan sekalian kata Raja Song? Tiba-tiba Raja Chow bangkit dari kursinya dengan marah sekali. Usul itu baik sekali, hanya aku tidak tahu siapa yang pantas jadi pemimpin kita semua kata Raja Chow. Chow-chow sudah tahu, siapa yang berjasa besar, tidak perlu bertanya lagi kata Raja Song. Sudah lama aku memakai gelar rong kata Chow Sengong. Sekalipun Raja Song bergelar Kong yang mulia, tetapi mana bisa dibanding dengan gelar rong? Ini sudah diakui oleh Kaisar Chiu. Sikap Raja Chow wangku sekali. Melihat situasi kurang baik, pangeran baki menarik tangan. Junjungannya. Dia minta agar Raja Song bersabar. Tetapi Raja Song Sengkong yang yakin bisa jadi pemimpin, tidak menghiraukan nasihat baki seperti kalap dia malah menantang. Dia tak sadar bahaya mengancam dirinya. Gelar Kong yang kusandang telah mendapat pengesahan dari Kaisar Chiu. Maka bagaimana gelar rong anda bisa mengalahkan gelarku kata Raja Song? Jika kau anggap gelarku kosong, mengapa kau mengundangku kemari kata Raja Chow makin sengit? Kau datang ke sini, sesuai dengan perundingan kita di Lok Siang, kata Raja Song. Sudah, jangan ribut, lebih baik begini saja kata Seng Tek Sin ikut bicara. Sekarang coba tanya pada semua Raja Muda, apakah kedatangan mereka karena Raja Chow atau Raja Song? Raja Tan, Chowah dan yang lain-lain memang takut pada pengaruh Raja Chow. Setelah mendengar pertanyaan itu, semua menyahut mereka datang karena taat pada Raja Chow? Raja Chow sengong tertawa terbahak-bahak. Sekarang anda mau bilang apa lagi kata Raja Chow? Saat itu Raja Song Siang Kong murka bukan main. Dia mau mengadu bicara, tetapi tidak ada yang meladeninya. Dia mau memakai kekarasan, tetapi tidak ada tentara yang ikut bersamanya. Dia jadi serba salah. Saat Raja Song sedang kebingungan, justru dia melihat Seng Tek Sin dan Tau Put membuka baju luarnya, sehingga kelihatan pakaian perangnya. Hal ini membuat Raja Song jadi sangat ketakutan. Kedua Panglima Chow itu segera memberi tanda, dan semua pengikutnya segera mengepung panggung. Semua Raja Muda jadi sangat kaget dan ketakutan. Seng Tek Sin menangkap Raja Song Siang Kong yang dia ikat kencang. Kemudian bersama, Tau Put ia ajak tentaranya merampas semua perabotan yang terbuat dari batu giyok, kain, sutera dan lain-lainnya milik Raja Song. Orang-orang negeri Song yang mengurus tempat itu, mereka ketakutan lalu kabur. Waktu itu Raja Song Siang Kong melihat pangeran baki telah bergeser ke sampingnya, dan berbisik. Aku menyesal aku tidak mau mendengar nasihatmu, sehingga hari ini aku celaka. Lekas kau pulang untuk menjaga negeri, dan jangan pikirankan tentang diriku. Pangeran baki berpikir memang tidak ada gunanya jika dia tetap di samping Raja Song. Maka dengan menggunakan saat sedang kacau, dia kabur pulang ke negeri Song. Raja Chou mengajak Seng Tek Sin, Tau Put dan Kui Lusin dan Tau Poan, anak Chubun, membawa pasukan besar. Sesudah Raja Song ditangkap, Raja Tan, Chou A, Dhe, Hou dan Chou, sangat ketakutan tidak ada yang berani berbuat apa-apa. Raja Chou Seng Wong mengajak semua Raja Muda pergi ke gedung tamu, di sini dia mengejek dan menyindir Raja Song Siang Kong. Aku akan menyerang kota Chiang, untuk menghancurkan ibu kota Song, kata Raja Chou. Sesudah pesta sampai 10 hari 10 malam lamanya, baru semua Raja-Raja diizinkan pulang ke negerinya. Semua Raja Muda tidak ada yang berani membantah. Raja Song Siang Kong diam saja sambil berdiri seperti patung. Dari matanya meleleh air mata, tanda dia sangat menyesal dan peluh hatinya. Tidak lama angkatan perang negeri Chou yang berjumlah 500 kereta perang sudah siap. Raja Chou membagi-bagikan hadiah pada tentaranya, mereka maju menyerang ke kota Chiang. Dikisahkan pangeran baki yang sudah lolos sudah sampai di negeri Song. Dia segera menghadap Kong Sang Kou, lalu menceritakan bahwa Raja Song Siang Kong telah ditawan oleh Raja Chou. Tidak lama lagi tentara Chou pasti akan datang menyerang ke negeri Song. Kita harus segera menyiapkan tentara dan mengatur penjagaan, kata baki. Karena di dalam negeri harus ada yang memimpin, kata Kong Sang Kou. Sebaiknya untuk sementara kau menggantikan Song Siang Kong, supaya negeri ada pemimpinnya. Orang Chou menawan Raja kita dan menyerang negeri kita, karena ada yang mereka. Inginkan baki membisiki kuping Kong Sang Kou menyampaikan apa yang dimaui. Raja Chou, pasti Raja kita akan dibebaskan, kata baki akhirnya. Ya, kata Kong Sang Kou girang. Sesudah itu Kong Sang Kou berkata kepada semua menterinya. Raja kita belum tentu bisa pulang, karena itu kita harus mengangkat pangeran baki untuk mengatur negeri ini, kata Kong Sang Kou. Karena semua menteri sudah mengetahui kepandayan baki, mereka girang mendengar kabar itu. Pangeran baki lalu diangkat menjadi pengganti Raja Song. Dia segera mengatur tentaranya dengan keras tetapi adil untuk menghadapi tentara Chou. Tidak lama, benar saja tentara Chou datang menyerang. Mereka telah membangun perkemahan di luar kota. Raja kalian sudah kami tangkap, sekarang dia sudah dibawa ke sini. Sekarang kalian serahkan kota ini dan taklu pada kami. Dengan demikian jiwa Rajamu bisa tertolong, kata Panglima Chou. Kong Sang Kou segera menjawab dari atas loteng kota. Kami sudah mengangkat Raja yang baru. Maka itu Raja Lama, jika hendak kalian bunuh atau tidak, terserah kalian saja. Tetapi jika kami disuruh takluk, jangan harap. Tetapi Raja kalian masih hidup, jadi mana boleh kalian mengangkat Raja lagi? Raja kami harus ada di dalam negeri, karena dia tidak ada, maka kami mengangkat Raja yang baru, kata Kong Sang Kou. Seandainya kami kembalikan Rajamu, bagaimana kau membalas budi kami, tanya Panglima Chou. Bila Raja Lama sudah tertangkap, berarti dia telah membuat malu negeri kami, sekalipun dia kembali, dia tak bisa jadi Raja lagi, kata Kong Sang Kou. Pulang atau tidak pulang baginya sama saja. Jika kalian mau berperang pun, akan kami ladeni. Terserah apa maumu. Tau put mendongkol, lalu pulang ke pesanggerahannya untuk memberitahu Raja Chou. Bukan main marahnya Raja Chou, sengong, dia perintahkan agar tentaranya melabrak kota secara hebat. Tetapi bagaimanapun hebatnya serangan tentara Chou, mereka tidak bisa mendekati tembok kota. Bahkan tentara Chou rusak berat, karena terkena anak panah dan batu yang dilemparkan dari atas kota oleh tentara Song. Sudah tiga hari tiga malam lamanya tentara Chou menyerang, tetapi tetap sia-sia saja. Melihat keadaan itu, Raja Chou sengong berkata pada menetri menterinya. Karena sekarang Raja Song siangkong tidak dihargai lagi oleh rakyatnya, apa kita bunuh saja kata Raja Chou? Jangan, kita tidak boleh berbuat begitu, seng teksin mencegah. Bukankah tuanku menuduh Raja Song berdosa karena dia membunuh Raja Kwe? Jika sekarang tuanku membunuh Raja Song, itu sama saja tuanku meniru perbuatannya. Jika kita bunuh Raja Song, artinya kita hanya membunuh seorang, itu tidak ada artinya. Bukan mendapat daerah Song, malah membuat orang jadi gusar. Menurut pendapat hamba, lebih baik lepaskan saja dia. Menyerang Song saja tidak berhasil, malah kita melepaskan rajanya. Apa itu tidak memalukan sekali kata Raja Chou sengong sangsi. Jika mau membebaskannya, kita harus mencari alasan yang tepat. Soal itu sudah hamba pikirkan, kata seng teksin. Negeri C.E. sahabat kita, tidak perlu kita pikirkan lagi. Sedang lho sahabat C.E. dan jika dia membantu C.E. menjadi jago, maka Chou tidak akan mereka hiraukan lagi. Sekarang kita kirim barang hasil rampasan dari negeri. Seng ke negeri lho, hadiahkan kepadanya. Jika mereka mau menerimanya, Seng pasti ngeri dan mau berserikat dengan kita. Lho dan Song bersahabat baik. Ingat Raja Lho sangat budiman, pasti dia akan meminta agar Raja Song kita bebaskan. Lalu kita kabulkan permintaannya. Maka dengan demikian bukan saja kita bisa memiliki daerah Lho, tetapi juga daerah Song. Raja Chou birang dia sepakat pada usul itu. Tak lama Raja Chou Sengong menarik mundur tentaranya pergi ke Poktou, sebagai utusan dia mengirim Giseng. Dengan membawa iringan kereta barang rampasan dari negeri Song mereka pergi ke negeri Lho. Setiba di negeri Lho, utusan negeri Chou diterima baik oleh Lho Wihaikong. Dalam surat Raja Lho meminta pertimbangan mengenai masalah Raja Song yang dia telah tawan. Membaca surat itu Raja Lho kaget. Dia tak sadar kalau itu cuma gertakan Raja Chou kepadanya. Namun, jika Lho mau melawan, Raja Lho sadar negaranya lemah. Raja Lho itu berkata pada Giseng. Baiklah, aku menerima dengan baik undangan itu, kata Raja Lho. Raja Lho Wihaikong dengan mengajak Tai Ho Tiong Sui datang ke Poktou. Saat itu Raja Muda Tan, Chou A, Dhe, Ho, Lho dan Chou sudah datang semua. Sebelum pertemuan dimulai, para Raja Muda itu sepakat mengangkat Raja Chou menjadi pemimpin perserikatan Raja-Raja. Hanya syaratnya Raja Song harus dibebaskan oleh Raja Chou. Rencana itu bocor ke tangan Seng Tek Sin yang menyampaikannya kepada Raja Chou. Ternyata dugaanmu itu benar, kata Raja Chou pada Seng Tek Sin. Raja Chou setuju sekali. Sehari sebelum diadakan persidangan, Raja Song Siang Kong dibebaskan. Esok harinya, De Bun Kong mengajak semua Raja Muda mengundang Chou Seng Kong naik ke panggung mengepalai persidangan. Semua Raja-Raja minum darah mengangkat sumpah, Raja Chou Seng Kong diangkat menjadi kepala perserikatan. Raja Song Siang Kong sangat mendongkol, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Setelah semua selesai, Raja-Raja itu bubar dan pulang ke negerinya masing-masing. Sedang Raja Song Siang Kong yang mendengar kabar baki sudah jadi Raja, dia mengungsi ke negeri untuk menumpang di sana. Tetapi sebelum berangkat, datang utusan dari baki menyerahkan surat. Hamba menduduki takhtak kerajaan, menggantikan tuanku buat menjaga negeri. Sekarang silahkan tuanku pulang, sebab negeri song milik tuanku. Raja Song Siang Kong merasa kagum sekali atas kesetiaan baki ini. Tidak lama kereta yang indah sudah tersedia, untuk membawa pulang Raja Song Siang Kong ke negeri song. Tak kala Raja Song Siang Kong sampai di negerinya, baki segera turun dari tahta kerajaan lalu berbaris di tempat menteri-menteri. Sementara itu Raja Song yang sudah pulang ke negerinya, senantiasa merasa sakit hati kepada Raja Chow. Karena sudah dengan susah payah dia berikhtiar hendak menjagoi di antara para raja, tetapi ternyata dia ditawan oleh Raja Chow. Dia merasa malu dan gemas kepada Raja De yang mengajak semua Raja Muda mengangkat Raja Chow menjadi kepala perserikatan. Pada tahun Raja Chiu Siang Kong memerintah yang ke-14, di musim Cun bulan 3, Raja De Bun Kong pergi ke negeri Chow untuk memberi hormat pada Raja Chow seolah kepada Kaisar. Kabar ini membuat Raja Song Siang Kong sangat marah, dia ingin mengerahkan tentara Song untuk melabrak negeri di yang dianggap merendahkan diri itu. Tetapi baki segera mencegah niat Raja Song ini, karena dia tak setuju. Ingat tuanku, Raja Chow dan Raja De sedang rukun kata baki jika Song menyerang Raja De, pasti Raja Chow akan menolongnya. Bila hal ini terjadi, hamba khawatir kita akan kalah. Lebih baik tuanku renungkan kembali dengan bijaksana sambil menunggu datangnya kesempatan yang tepat. Kong Sang Kou juga mencegah dan menasehati seperti baki Song Siang Kong yang sudah sering membuktikan kepandaian baki, dan Kong Sang Kou, tetapi dia tidak mau mendengarkan nasihat mereka. Jika kalian tidak setuju, biar aku yang memimpin sendiri berperang kata Raja Song. Melihat kemarahan Song Siang Kong, tanpa banyak bicara Kong Sang Kou mengeluarkan tentara untuk menyerang negeri De. Song Siang Kong memimpin pasukan perang bagian tengah, dibantu oleh Kong Sang Kou. Sedangkan Gak Pok I, Hoa Siulo, Pangeran Tong memimpin pasukan depan dan belakang. Tetapi gerakan tentara Song ini segera dilaporkan oleh metu-metu dari negeri De pada Raja De Bun Kong. Raja De terkejut mendengar tentara Song menyerang negaranya. Dengan terburu-buru dia. Menyuruh orang untuk minta pertolongan kepada Raja Chou. Raja Chou Sengong. Mengumpulkan menteri-menterinya. Raja De sangat hormat kepada kita, maka itu kita harus menolongnya, kata Raja Chou. Daripada kita menolong Raja De, lebih baik kita sendiri menyerang ke negeri Song, kata Seng Tek Sin mengajukan usul. Kenapa? Sebab Raja Song tanpa menyadari kekuatannya, telah mengerahkan pasukan besar untuk menyerang negeri De. Dengan demikian negerinya pasti kosong. Apabila kita serang negerinya yang kosong itu, pasti orang-orang yang ada di dalam negeri jadi ketakutan. Jadi tanpa harus berperang lagi kita akan menang. Bila Raja Song yang pulang hendak menolong negerinya, tentaranya pasti sudah lelah dalam perjalanan. Dengan demikian tentara kita yang masih segar, akan mampu mengalahkan tentara Song yang sudah lelah itu dengan gampang. Dan, pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Raja Chou Sengong setuju pada usul Seng Tek Sin, dia segera mengangkat Seng Tek Sin menjadi komandan perang. Tau Put menjadi pembantunya. Angkatan perang Chou segera berangkat akan menyerang ke negeri Song. Saat itu Raja Song Siang Kong belum memaklumkan perang pada Raja De. Dia mendapat laporan bahwa Raja Chou menyerang ke negeri Song. Mendengar laporan itu Raja Song kaget. Dia segera memimpin tentaranya pulang untuk menolong negaranya. Setiba di sana dia mendirikan pesang grahan di tepi selatan sungai Hang Sui untuk menangkis serangan tentara Chou. Seng Tek Sin memerintahkan orang untuk membawa surat tantangan. Kong Sang Kou mengajukan saran pada Raja Song. Kedatangan tentara Chou kemari, maksudnya hendak membantu Raja De. Jika De tidak jadi kita serang, lalu tuanku minta maaf pada Raja Chou, pasti Raja Chou akan menarik mundur pasukannya dan tidak terjadi berperang, kata Kong Sang Kou. Dulu Raja C. E. Hoan Kong mengerahkan angkatan perangnya menyerang ke negeri Chou. Kata Raja Song Siang Kong dengan tidak senang, sekarang orang Chou malah menyerang kita. Kalau aku tidak melayaninya, bagaimana mungkin aku bisa meneruskan pekerjaan Raja C. E. Hoan Kong? Tapi pasukan perang kita tidak seperti tentara Chou yang masih gagah, kata Kong Sang Kou. Bisa dikatakan tentara Song takut kepada tentara Chou? Mereka takut seperti takut pada hari mau, jadi bagaimana mungkin kita berharap akan memenangkan peperangan ini? Walaupun Raja Chou dan tentaranya sangat kuat, tapi Raja Chou tidak bijaksana. Kata Raja Song. Sebaliknya aku, sekalipun tentaraku sedikit, tetapi aku bijaksana. Sesudah itu Raja Song membalas surat tantangan perang. Dalam surat itu dia menantang. Perang di Hang Yang. Ketika itu dua pasukan perang sudah saling berhadapan. Kong Sang Kou mengusulkan pada Raja Song agar segera menyiapkan pasukan. Tetapi Raja Song santai saja. Ketika tentara Chou sudah menyeberangi sungai, Kong Sang Kou kembali mengajukan usul supaya menyerang musuh. Tunggu sampai mereka menyerang semua kata Raja Song. Seharusnya dalam ilmu perang, tentara Chou harus menyeberang pada malam hari. Maksudnya supaya kita tidak mengetahui gerakannya, kata Kong Sang Kou. Kali ini, ternyata mereka menyeberang sesudah Fajar menyingsing, itu berarti mereka sangat menghina kita. Saat mereka sedang menyeberangi sungai dan tentara neraka baru separuhnya yang menyeberang, mereka harus kita serang. Ini saat yang sangat baik. Dengan demikian kita pasti akan mendapat kemenangan. Apabila kita menunggu sampai tentara mereka sudah menyeberangi sungai semua, maka karena jumlah tentara Chou lebih banyak dari tentara kita yang sedikit, aku khawatir kita tidak akan sanggup melawan mereka. Raja Song Siang Kong segera menunjuk ke bendera besarnya sambil berkata, Coba kau lihat dua huruf jenggi itu. Sudah berkali-kali aku jelaskan kepadamu, bahwa aku hendak berpegang teguh pada kebajikan dan budi. Apakah kau masih belum juga mengerti? Apalagi pasukanku yang gagah dan banyak. Lagi pula di mana ada peraturan musuh baru menyeberang separuh sudah diserang. Mengetahui rajanya tidak bisa dinasehati, Kong Sang Kou jadi kesal hatinya. Tidak berapa lama tentara Chou pun sudah menyeberang semuanya. Terlihat Seng Teg Sin sedang mengatur tentaranya. Melihat hal itu Kong Sang Kou kembali menasehati Raja Song Siang Kong. Panglima Chou sedang mengatur pasukannya dan belum rapi benar, segera bunyikan tambur anda berperang. Dengan demikian musuh akan kacau. Raja Song Siang Kong meludahi muka Kong Sang Kou. Dengan marah dia berkata, Kau sungguh licik. Apakah kau akan menang dengan kelicikanmu? Tetapi kau lupa, perbuatanmu itu akan merusak nama kita. Mendengar jawaban itu bukan main mendongkolnya Kong Sang Kou. Sekarang tentara Chou sudah ada di seberang, sehingga membuat tentara Song merasa jerih. Baru Raja Song Siang Kong memerintahkan membunyikan tambur tanda berperang. Tetapi hal ini disambut oleh pasukan Chou dengan hebat. Raja Song maju sambil memegang tombak panjang, mengajak pangeran Tong, Hiang Chusiu, kedua panglima perangnya itu, maju menyerang pasukan Chou. Melihat kedatangan musuh begitu buas, diam-diam Seng Tek Sin mengeluarkan perintah agar membiarkan musuh maju terus ke dalam pasukannya. Tetapi yang diincar untuk masuk cuma Raja Song Siang Kong dan satu pasukan perangnya saja. Sedangkan Kong Sang Kou yang mengikuti Raja Song Siang Kong berada di belakang. Setelah Raja Song Siang Kong menyerang masuk ke tengah pasukan musuh, mereka bertemu. Dengan Tau Put, Kong Sang Kou maju ke depan rajanya menghadapi musuh. Tau Put dan Kong San Tau pun bertarung hebat. Tidak lama gak poki dari pihak Song datang, tetapi dia dihadapi oleh Kui Lusi. Ketika Kong Sang Kou sudah agak terdesak segera dia kabur ke tengah pasukan Chou. Tau Put mengangkat goloknya dan mengejar Kong Sang Kou. Tetapi Panglima Song yang bernama Hoa Siulo datang ke tempat itu, mereka jadi bertempur hebat. Kong Sang Kou tidak melihat Raja Song di sekitarnya, dia mencoba mencarinya. Tetapi sia-sia. Dia maju terus tetapi dihadang oleh tentara Chou yang menyemut banyak sekali. Dia segera maju terus, dan bertemu dengan Panglima Song bernama Hyang Chou Siulo yang mukanya berlumuran darah. Suma lekas tolongi Chou Kong kita teriak Panglima Song itu. Kong Sang Kou dan Hyang Chou Siulo menyerang masuk ke dalam kepungan musuh yang berlapis-lapis itu. Di sana dia melihat tentara Song banyak yang terluka berat, Tetapi mereka tidak mau mundur melihat Kong Sang Kou yang gagah perkasa mengamuk, Tentara Chou mundur sedikit tidak berani merapat. Ketika Kong Sang Kou menoleh ke dalam kereta perang Raja Song, Dia melihat pangeran Tong yang terluka berat, telah rebah di dalam kereta perangnya, Sedangkan bendera besar yang terlukis huruf Jin Ki, sudah dirampas oleh musuh. Raja Song Siang Kong juga terluka parah. Paha kanannya terkena panas sehingga urat lututnya putus. Dengan demikian dia tidak bisa bangun untuk berdiri. Ketika melihat Kong Sang Kou pangeran Tong girang sekali. Suma, jaga Chou Kong kita baik-baik, Aku rasa aku sudah tidak tahan lagi kata pangeran Tong. Benar saja pangeran Tong menghembuskan napasnya yang penghabisan. Hati Kong Sang Kou sangat pilu, Buru-buru dia angkat Raja Song Siang Kong ke dalam kereta perangnya. Dengan tubuh sengaja menghalangi Raja Song, Dan dengan seluruh kekuatannya Kong Sang Kou menerjang keluar dari kepungan musuh. Sedang Hiang Chu Siu menjaga di belakang mereka, dibantu oleh tentara Song. Tetapi karena orang Song banyak yang melarikan diri sambil berperang, Akhirnya setelah keluar dari kepungan tentara Chou, Tentara Istana Song itu sudah hampir binasa semuanya. Tepatnya pasukan Song 90% telah binasa oleh musuh. Ketika Gapok I dan Hoa Siulo melihat Raja mereka sudah terhindar dari bahaya maut mereka pulang. Terima kasih telah menonton!